hai oke terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini buat kalian yang baru bergabung di channel jtc official kalian bisa like share dan subscribe pastinya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya Oke pada video kali ini kita akan bahas unboxing t500 plus pro ya karena disini banyak banget ya kemarin waktu itu kita bahas yang highwatch 6 dan ini ada yang terbaru ya highwatch 7 atau bisa disebut t500 plus yang pro ya jadi berbeda t500 plus sama t500 plus yang pro Hai jadi ini yang highwatch 7 ya jadi di atas generasi yang highwatch namanya karena banyak pertanyaan ya kita akan unboxing terlebih dahulu Oke sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami bersemangat untuk membuat video terbaru berikutnya Oke langsung aja kita mulai unboxingnya Oke seperti biasa untuk packaging nya ya sama seperti highwatch 6 ini ini ukurannya kurang lebih 20 kali 8 cm ya tingginya ini 3 cm disininya ada tiga gambar ya untuk tampilan wallpaper nya jadi disini sini ada tulisan highwatch disini ada tulisan t500 plus yang pro ya Nah disini ada seri 7 spesial umnium case diameternya 44 mm lalu disini sama ya dan dibelakang kosong Oke kita buka ya Hai nah ini untuk tampilan dalamnya ya sama seperti biasa dapet user manualnya ya di sini ada bahasa Inggris dan bahasa China nya lalu sama juga disini mendapatkan strap ya kita coba lihat untuk strapnya untuk warnanya ini yang seris hitam ya yang kita review untuk talinya disini sedikit kaku ya jadi lebih lentur yang highwatch 6 ya kalau saya sukanya lebih yang highwatch 6 karena lebih lentur daripada yang highwatch 7 ini ya mungkin Hai berbeda untuk bahan talinya ya ini agak kaku soalnya Hai watch 6 dia lebih lentur untuk talinya ya tapi tidak masalah ya jadi ini untuk tali bawaannya ya kalau kalian mau beli tali yang premium kami juga jual ya nanti kita kasih linknya di kolom deskripsi ya untuk bahan tali yang tebal dan bagus lalu disini mendapatkan charger magnet ya jadi sama seperti biasa untuk casenya dia cas magnet perbedaannya itu ada diwarnai nya ya ada ini kalau di highwatch 7 warnanya hitam kalau di highwatch 6 di tipe sebelumnya itu warnanya putih casenya ya tapi kita belum tahu bisa digunakan di highwatch 6 atau tidak ya nanti kita bakal review juga lalu disini pastinya mendapat unit jam tangannya ya sama seperti biasa untuk ukurannya ya ini kita buka Hai disini diameternya yaitu 44 mm ya dari ujung kiri ke ujung kanan 44 mm Hai ini tampilannya belakangnya keramik ya jadi ini jangan sampai jatuh ya karena rawan banget nih kalau sudah pecah atau rusak nih nggak bisa dibenerin ya atau belum ada yang bisa servis smartwatch tipe ini Hai ini kita pencet ya Hai tadi sempat kita cas ya kita nyalakan tekan dan tahan Hai nggak sampai berbunyi tadi kita sudah cas ya jadi full ya untuk cara ngecasnya ini sama seperti yang highwatch 6 ya kalian bisa cek di sini ya nanti kita kasih linknya Hai nih wallpaper nya Hai hampir sama ya seperti yang highwatch 6 nya perbedaannya yaitu tombolnya bisa kita putar ya Hai nah seperti ini jadi disini tombolnya sama cuman perbedaannya dengan highwatch 6 highwatch 7 itu bisa diputar ya Hai perbedaannya disini ya jadi lebih canggih untuk fungsinya Ayo kita pencet tengah masuk ke menu ya Hai sama disini bisa di zoom in ya zoom out Hai tuh bisa dikecilin jadi lebih mewah ya untuk fungsinya Hai secara tampilan sama dengan highwatch 6 ya Hai mungkin ini yang lebih spesial ya bisa diputar dibesar kecilkan juga Hai seperti ini Hai jadi lebih menarik ya untuk di miliki highwatch 7 ini Hai untuk harganya masih di range 200an ya kalian bisa order disini ya kalau mau order atjamtangan.sekarang nanti kita kasih diskon spesial buat kalian subscriber kami ya jadi begitu saja ya untuk unboxing kali ini di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara koneksi highwatch 7 ke handphone kalian jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan video berikutnya buat kalian yang mau kalian bisa cek instagramnya disini atjamtangan.sekarang nanti kita kasih juga linknya di kolom deskripsi ya Oke sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye bye hai hai selamat menikmati Sub indo by broth3rmax